Saudara publik event organizer Jogja Holiday Center yang menipu perjalanan tur Madrasah Alia Negeri 1 Kota Bekasi, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Aditya, publik event organizer Jogja Holiday Center diketahui gagal memberangkatkan 288 siswa Madrasah Alia Negeri 1 Kota Bekasi ke Yogyakarta. Penetapan tersangka setelah adanya laporan dari pihak sekolah dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta sejumlah barang bukti. Di antaranya bukti setoran biaya studi tur ke Yogyakarta sebesar 474 juta rupiah. Pelaku mengaku uang yang disetorkan sekolah digunakannya untuk melunasi utang dan uang muka membeli motor. 474 juta 500 sekolah EO dari pihak panitia sekolah yang seharusnya berangkat tanggal 29 Mai. Namun, dari pihak EO mengirim surat minta nunda panitia sekolah melaporkan hal tersebut. Melaporkan kasus penipuan penggelapan dan telah kita lakukan pemeriksaan. Terima kasih telah menonton!